Besti! Ulala! Ulala! Memang kalo di Aceh itu, kalo kuliniran tuh kita gak cukup sehari. Karena banyak sekali makanan-makanan yang wajib banget. Kita cobain kalo kesini salah satunya. Martabak ayah. Dia tuh ada dua. Jadi ini yang pertama ya. Nah ini yang kedua. Ini ya Besti ya. Sekarang kita langsung aja. Cek yuk! Martabak telur pasti yang ada di pikiran Besti. Ini martabak telur yang pake daging kan. Tapi kalo di Aceh beda Besti. Yuk kita liat. Halo Mas. Assalamualaikum. Oh ini lagi bikin martabak. Ini martabak ayah. Martabak ayah katanya beda disini. Yang katanya disini telurnya di luar, kulitnya di dalem. Kok bisa dibalikin begitu Mas? Biar beda kan. Ini pake telur apa ya Mas? Telur ayam apa telur bebek? Ayam ya. Oh dikasih kol terus dikasih apa? Daun bawang. Terus dikasih cabai? Cabai. Oh jadi isiannya piur, sayuran dan cabai ya. Terus ini kulitnya diapain Bang? Oh dikasih bumbu dulu. Oh dikasih merica. Diaduk. Oh di gitu-gitu. Dimple-mple dulu ya. Oh. Pandai sekali ya Wak. Oh dilipat. Isianya mana? Isianya mana? Isianya. Oh. Mana pula ada martabak macam begini. Ada ya Wak. Oh iya bener. Di balik itu dikasih lagi. Kasih lagi sama dia. Jadi dia ada dua itu ya. Dua layer ya. Ini. Tapi nempel ya Bang ya. Keluar itu kan rekap ya. Ini aromanya enak banget tau Besti. Martabak telur disini isiannya telur ayam lalu tambahkan kol, daun bawang dan juga cabai yang sudah dicincang halus. Setelah itu tambahkan bumbu penyedap lanjut diaduk deh. Kemudian untuk kulit dalamnya sama dengan martabak pada umumnya Besti. Tapi yang membedakan martabak telur disini itu telurnya di luar. Jadi adonan kulitnya itu yang jadi isinya Besti. Wah unik juga ya. Setelah matang lalu disajikan dengan acar, bawang dan cabai. Seperti apa rasanya Besti? Penasaran kan? Kita cobain. Oke Bang. Ini taruh ini piring ya Bang. Nah ini dia ya. Ini udah jadinya ya. Aku gak takut makannya. Tadi banyak banget cabainya tau. Endol ini Cez. Ini pedes. Jadi acar itu jangan macem-macem pedes tau. Ini kan ditambahin acar ditambahin cabai lagi tuh. Ya Allah asal azim. Ini guys kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi martabak telur yang humble banget sih. Enggak. Kalau ini menurut aku tuh jatuhannya. Si roti caninya tuh ikat luar dadar. Cuman dia kayak aci dalamnya. Jadi kayak lebih kenal gitu loh Besti. Biasanya kan kita makan martabak itu kan luarnya tuh garing. Iya kan. Kering gitu biasanya. Nah kalau di sini itu mereka kan di dalam. Gak kena minyak. Jadi kenal beneran kayak aci. Keluar pakai aci. Enak banget loh. Enak sih. Ini mah pakai nasi gue enak. Mungkin. Definisi martabak favorit. Semakin sore kedai martabak ini semakin ramai pembeli. Ini endol sur-endol tak endol-endol ngenak. Dan yang aku suka kan tadi tuh dia dikasih bumbu ya. Ada tambahan merica, garam sama mecin ya. Mericanya tuh berasa gitu. Jadi enak ada anget-angetnya gitu loh. Nih. Enak nih. Enak. Gak cuma martabak telur aja. Di sini Tete dan Ces juga pesen roti canai manis Besti. Adonannya sama kayak yang untuk martabak. Adonannya dipipikan dulu lalu diletakkan di atas pan. Setelah matang kemudian taburkan dengan gula pasir. Gak cuma martabak telur yang asin. Ini dia ada roti canai manis. Aku suka banget tekstur roti canainya. Garing tapi lembut. Artinya makanannya best banget. Wih. Endol. Endol banget ya. Buka mulai dari jam 9 pagi sampai 10 malam. Bisa banget jadi pilihan Besti yang mau menikmati martabak atau roti canai untuk sarapan. Atau makan malam juga bisa loh. Makan lapis canai. Digoreng pakai butter. Taburin gula putih. Tapi rasanya enggh. Nah ini dia teksturnya tuh karena di pan. Pakai margarin. Jadi dia tuh garing. Itu garing banget ngerekes. Harganya yang ramah di kantong cuma 13 ribu aja. Dan jadi salah satu martabak yang famous di Aceh. Pokoknya kalau Besti ke Aceh wajib cobain martabak dan roti canai ini. Langsung aja kita rating untuk martabak ayah yang ada di Aceh. Besti jadi 1 sama 10. Ini luar biasa banget. Kita kasih rating berapa Besti? Sepuluh. Yeay. Tandanya bikin lapar. Approve.